Hai guys ketemu lagi di channel and developers kita tahu jika ancaman terhadap dunia shinobi bukannya berkurang setelah kematian ishiki tapi justru malah semakin bertambah selain karena kode masih hidup juga ternyata karena ada sosok eida yang bahkan tidak hanya lebih kuat daripada Jigen tapi juga tahu segalanya di sisi lain kondisi Naruto dan Sasuke juga sudah tidak sekuat dulu tapi sepertinya harapan belum sirna Naruto mungkin sudah kehilangan sumber kekuatan terbesarnya yaitu Kurama tapi Naruto masih bisa menguasai dua jutsu legendaris yang harusnya kompatibel dengan dirinya jutsu apakah itu kali ini kita akan bahas tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan klik tombol like serta share video ini di semuanya teman-teman Oke kita akan bahas sekarang let's check it out kehilangan Kurama merupakan kemunduran hebat dalam diri Naruto memang secara teori Naruto masih sangat kuat Naruto masih bisa mengakses Sagemode lalu Naruto juga harusnya masih bisa mengakses mode Sixpat Senjutsu tapi semua itu memakan waktu untuk mengaksesnya dengan adanya Kurama Naruto bisa memangkas itu semua karena Kuramalah yang mengumpulkan Sagemode dan Sixpat Senjutsu sambil terus mentransfer chakra dalam jumlah luar biasa besar kepada Naruto sehingga Naruto tidak akan kehabisan chakra dengan mudah dan dia bisa terus menerus ada di mode Sixpat walaupun dia banyak bergerak tanpa Kurama Sixpat Senjutsu masih bisa dipakai Naruto tapi perlu proses dan mungkin Naruto harus kembali menggunakan Kagebunshin untuk mengumpulkan chakra alam itu kemampuan penyembuhan Naruto juga berkurang sangat jauh ketika tidak ada Kurama belum lagi keistimewaan seperti kecepatan setara Yellow Flash jubah chakra kemampuan terbang dan lain sebagainya yang tidak bisa lagi diakses tanpa bantuan Kurama Apakah Naruto sudah tamat jelas tidak Naruto sebenarnya masih memiliki alternatif kekuatan lain yang bisa dipakai untuk menutupi setidaknya sebagian kekurangannya setelah kehilangan kurama ada dua jutsu yang bisa Naruto pelajari dan akses dan akan kita bahas hiraishi no jutsu teknik hiraishi no jutsu adalah teknik yang ditemukan oleh Hokage kedua dan disempurnakan oleh Hokage keempat teknik ini sebenarnya adalah kuchiyose no jutsu yang dimodifikasi alih-alih mengkuchiyose benda atau makhluk hidup teknik ini justru memindahkan si pengguna atau benda hidup dan benda mati lain yang disentuh ke tempat yang ditandai teknik ini memiliki jangkauan sangat luas bahkan di salah satu episode filler dikatakan jika segel ada di dimensi lain sekalipun teknik ini bisa tetap digunakan jelas teknik ini bisa menggantikan kecepatan Kurama yang luar biasa plus dengan jangkauan jauhnya Naruto bisa berpindah tempat dalam sekejap ke tempat yang sangat jauh bahkan termasuk ke tempat dimana kara berada Naruto tinggal menempelkan segel ke lawan atau tempat lain atau dengan melemparkan kunai khusus Naruto akan berpindah ke sana kelebihan lain teknik hiraishi minato adalah cakra yang digunakan sangat efisien dan tidak banyak itulah mengapa minato bisa terus-menerus menggunakannya tanpa kelelahan walaupun Naruto tidak punya Kurama tapi cakra Naruto masih lebih besar daripada cakra minato sekalipun jadi ini bisa menjadi keunggulan Naruto karena teknik ini menggunakan Kuchiyose untuk berpindah dan bukannya dengan berlari maka pergerakan yang terjadi pun akan sangat minim sedikitnya pergerakan membuat Naruto tetap bisa mengakses mode six-speed tanpa ketakutan penyerapan cakra alam akan terganggu banyak jika Naruto menguasai teknik ini kode bisa dibuat kerepotan kode memang punya kemampuan unik dengan sabuknya yang bisa bertindak sebagai black hole tapi Naruto bisa memindahkan dirinya dengan sangat mudah untuk menghindari serangan apapun apalagi kalau Naruto bisa menempelkan segel di badan kode kemanapun kode pergi Naruto bisa menemukannya dan bisa membunuhnya teknik hiraishi bisa jadi solusi untuk Naruto agar tetap bisa bertarung jarak dekat hiraishi memang tidak semua orang menguasai bahkan bisa dikatakan sampai saat ini tidak ada lagi pengguna baru pemilik hiraishi no jutsu yang saat ini harusnya bisa Naruto jadikan guru untuk menguasai teknik hiraishi adalah squad Genma saya yakin member squad ini masih ada minimal sebagiannya kalau enggak semuanya Naruto bisa mempelajari teknik ini kepada mereka dan saya yakin Naruto akan cepat menguasainya apalagi Naruto adalah anak minato sendiri Mokuton no jutsu hilangnya kurama menghilangkan juga kemampuan Naruto untuk penyembuhan instan sekaligus penlindungan berupa jubah chakra ditambah lagi Naruto tidak bisa lagi menciptakan mode biju untuk pertarungan jarak jauh atau melawan musuh yang besar nah disini Naruto bisa menanggulanginya dengan teknik Mokuton teknik Mokuton pertama kali dikuasai oleh Ashura otosuki dan dilanjutkan oleh Hashirama karena Naruto dan Hashirama berasal dari satu reinkarnasi yaitu Ashura juga membuat Naruto harusnya bisa compatible dengan sel Hashirama memang Naruto menggunakan sel Hashirama tapi ternyata hanya untuk tangan buatannya saja dan itu pun tidak bercampur dengan sel Naruto sendiri jika Naruto mau untuk menyambungkannya lebih dalam lagi dan membuat keduanya bercampur saya yakin Naruto akan bisa compatible dan menguasai teknik Mokuton sel Hashirama akan memperkuat kemampuan penyembuhan Naruto sekaligus memberikan Naruto kemampuan untuk mengakses Jutsu Jutsu yang bisa digunakan untuk bertarung jarak menengah atau jarak jauh Naruto bisa mengakses Jutsu seperti Yamato ditambah ada teknik lainnya seperti Wood Golem, Mokuryu no Jutsu atau Naga Kayu yang bisa menyerap chakra dan yang memungkas adalah Mokuton Shinsu Senju Memang untuk teknik terakhir yaitu Mokuton Shinsu Senju memerlukan chakra besar tapi Naruto bisa gunakan chakra sagi modenya untuk mengaksesnya apalagi ditambah dengan chakra six-spadnya memang minusnya Naruto tidak bisa banyak bergerak tapi Naruto bisa mengakalinya dengan menciptakan dulu empat gunshin untuk memberikannya akses pada six-spad senjutsu adanya teknik Mokuton ini akan sangat efektif untuk melawan serangan destruktif skala besar yang bisa jadi dikeluarkan oleh Jubi atau Eida apalagi Shinsu Senju memiliki daya hancur yang bahkan lebih kuat daripada Kurama sekalipun saya rasa Amado dan Katasuke pun akan mau membantu Naruto untuk menanamkan selashirama dan memaksimalkannya hanya saja pertanyaannya apakah Naruto mau menggunakan selashirama itu atau tidak karena kalau Naruto mau maka dengan itu pula Naruto akan memiliki tangan permanen lagi dan bukan tangan bionic itulah dua teknik yang Naruto bisa kuasai untuk gantikan peran Kurama bagaimana menurut teman-teman silahkan berikan komentarnya di kolom komentar terima kasih pengumuman giveaway and developers mau ngadain giveaway dengan hadiah yang menarik dan ada grand price nya loh hadiahnya adalah grand price 1. uang tunai total 2.500.000 rupiah untuk 2 orang pemenang dimana masing-masing mendapatkan 1.250.000 rupiah yang diundi setelah channel ini mencapai 350.000 subscriber yang kedua uang tunai total 2.000.000 rupiah untuk 2 orang pemenang masing-masing mendapatkan 1.000.000 rupiah yang akan diundi setelah channel ini mencapai 300.000 subscriber dan 3. uang tunai total 1.000.000 rupiah untuk 2 orang pemenang masing-masing mendapatkan 500.000 rupiah yang diundi setelah channel ini mencapai 250.000 subscriber selain itu ada juga hadiah bulanan yaitu voucher google play masing-masing senilai 50.000 rupiah untuk 2 orang pemenang yang diundi setiap minggu ke-2 dan minggu ke-4 setiap bulannya cara dapetinnya sangat mudah loh yang pertama subscribe dan share channel and developers ke semua sosmed dan kerabat teman-teman minimal take ke 5 temannya yang kedua teman-teman komentar pakai hashtag giveaway and developers di video mana saja yang tayang isi komentar sangat menentukan jadi usahakan komentar yang berhubungan dengan topik bahasan dan bukan spam atau hanya komentar berupa hashtag plus alamat IG saja yang ketiga wajib sertakan nama akun instagram teman-teman di setiap komentar untuk menghindari penipuan pemenang yang sudah mendapatkan hadiah voucher google play tetap memiliki kesempatan untuk menang salah satu dari 3 hadiah grand prize sehingga tidak usah khawatir tidak akan dapat hadiah grand prize kecuali jika sudah mendapatkan salah satu hadiah grand prize maka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah lainnya pengumuman pemenang di kolom komunitas dan instagram resmi and developers udah itu aja bebas mau komentarnya apa saja dan mau di video mana saja tapi semakin sering berkomentar di setiap video yang tayang dengan hashtag dan juga dengan alamat IG disertakan maka kesempatannya akan semakin besar semangat ikut giveaway sub indo by broth3rmax selamat menikmati terima kasih selamat menikmati